Penghulu dan keranise Kabupaten Siak ikuti kegiatan sosialisasi bantuan keuangan khusus insentif Siak Hijau, BKKH-ISH, yang dibuka langsung Wakil Bupati Siak Husni Merza. Menurut Wakil Bupati Siak Husni Merza, mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Siak memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pembangunan yang berkelanjutan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Siak Kabupaten Hijau yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022. berupaya serius dalam perlindungan sumber daya alam dan selesai perlindungan serta memastikan peningkatan ekonomi masyarakat perlu mendapatkan hubungan dari semua pihak. Pemerintah kampung memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki serta mengelola sumber daya untuk mewujudkan pengelola sumber daya di tingkat kampung yang sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 tentang Siak Jawa. Selain itu, Wakil Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Siak berupaya dengan serius dalam perlindungan sumber daya alam dan memastikan peningkatan ekonomi masyarakat sehingga perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Salah satunya yakni pemerintahan kampung yang memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya alam melalui Siak Kabupaten Hijau.